Ini rapet banget loh, yang jaga purple buffnya sampai 4 orang tadi lagi. Astaga, tapi ini lihat posisi dari Momo nahan di area depan biar posisi dari Kairi gak bisa nyentuh ke arah purplenya. Semua tergantung dari Kiboy sekarang, belum ada yang tau posisi dari Kiboy. Ini nih nih, Kiboy ini ya, tinggal siapa yang harus diencer sih. Nah ini Ciku di depan muka nih, waduh gak lewat. Ini udah bisa dibilang mungkin lebih bermain aman juga ya dari sana Ciku ya. Tapi Rival kali ini terkena petrify dan wave-nya connect. Tapi Rival masih bisa survive sampai Soblet kali ini. Kiboy bakal dimangin keadaannya dan oh my god, throw play dari seorang Kiboy. Dan Rival gak tumbang. Wow, lihat dan bahkan kali ini menjadi kesempatan pula untuk Todak bisa mengeksekusi. Dimana Lord yang Inhance kali ini udah mulai di setup.